Teriakkan Haleluya, 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 Haleluya Beri tepuk tangan yang beriak, beri salam kanan kini saudara Katakan Tuhan kita dasyat, Tuhan kita luar biasa Silahkan duduk, bersyukur berat Tuhan, terima kasih pelayanan present worship Karena pelayanannya kita sudah sangat diberkati Sekali lagi siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan Beri tepuk tangan yang beriak Sekali lagi siapa yang percaya saudara akan sangat diberkati melalui firman Tuhan Angkat tangan, beri tepuk tangan sekali lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus Katakan kanan kiri, dengarkan firman Tuhan dengan baik Siapkan hati kita Saya bersyukur kita masuk satu seri khutbah sekali lagi yang dasyat Kalau bagi saya itu satu seri khutbah yang dasyat Kalau kita bisa tangkap, kita sungguh-sungguh akan mengalami kehidupan yang luar biasa sekali Dengan tema man of God transformation Atau transformasi manusia Allah Dari manusia biasa diubahkan menjadi manusia Allah Itu luar biasa sekali Kita sudah belajar proses transformasi melalui atau menjadi manusia Allah Pertama transformasi melalui firman Kedua melalui kepenuhan roh kudus Ketiga melalui hadirat Tuhan Hari ini saudara yang keempat Yaitu mengatasi halangan Halangan Ya untuk mengalami transformasi Saya percaya ini sesuatu yang sangat penting sekali Kita harus memiliki kemampuan Menyingkirkan Sudah gangguan-gangguan Yang menghalangi pertumbuhan manusia rohani kita Supaya sungguh-sungguh akhirnya kita terus bertumbuh Terus bertumbuh Dari manusia biasa Akhirnya bisa menjadi manusia Allah Jadi kita bisa terus berjalan Terus bertumbuh Dan mengalami pertumbuhan yang luar biasa Kita juga bisa lihat dalam perjalanan Apalagi saudara yang sering di Jakarta Saudara bisa tahu Jarak yang harusnya Kalau jalan itu kosong Bisa ditempuh 15 jam Tapi kalau pas macet Banyak sekali kendaraan Kadang-kadang bisa berjam-jam Saya pernah satu kali Ada perlu di satu tempat di Jakarta Naik pesawat Mendaratnya jam 10 Sampai tempatnya jam 3 Lima jam perjalanan Padahal kalau ditempuh Tidak sampai setengah jam Kalau jamnya kosong Jadi kita bisa tahu Kalau ada penghalang-penghalang Karena banyak kendaraan yang lain Maka perjalanannya itu akan sangat lambat sekali Akan sangat lama sekali Yang harusnya Sebentar jadi lama sekali Tapi kalau kita berhasil Menyingkirkan semua penghalang Yang harusnya lama Jadi yang singkat Jadi cepat Dan itu sesuatu yang luar biasa Dan itu juga berlaku Dalam kehidupan rohani kita Kalau kita tidak bisa Belajar menyingkirkan Halangan-halangan Dalam kehidupan rohani kita Maka lama sekali Kita akan mengalami Pertumbuhan rohani Dari manusia biasa Menuju Ya transformasi Manusia Allah Akan makan waktu yang lama sekali Bahkan tidak sampai-sampai Tapi kalau surah bisa tahu Surah bisa menyingkirkan semua halangan Surah Maka surah tiba-tiba akan lihat Kuasa Tuhan dinyatakan Puji ca Tuhan dinyatakan Surah mengalami pertumbuhan yang luar biasa sekali Dalam waktu yang singkat Surah bisa Ya mengalami Diteranformasi Mencapai Menjadi Manusia Allah Yang luar biasa Ibrani 5 Ayat 12 Dikatakan Sebab sekalipun kamu Ditinjau Dari sudut waktu Jadi kalau ditinjau Dari sudut waktu Diperhitungkan Dari waktu Sudah seharusnya Menjadi pengajar Harusnya kalau sudah sekian lama Itu sudah jadi pengajar Ya Kamu masih perlu lagi Diajarkan Malah diajari Asas-asas pokok Dari pernyataan Allah Jadi pelajaran-pelajaran Yang dasar sekali Dikatakan Surah Dan kamu masih Memerlukan susu Bukan makanan keras Masih butuh yang Lunak-lunak Oh diperkatakan yang baik Oh dinasih Ditegor saja Yang keras Tidak bisa Jadi kita bisa lihat Dalam kehidupan Kristen Atau orang Kristen Dimana-mana Sampai sekarang Kita juga bisa lihat Ada orang-orang tertentu Ngalami seperti ini Seperti yang dikatakan Dalam Alkitab Kalau ditinjau Dari waktu Harusnya itu Sudah bertumbuh Luar biasa Sudah lama Kok jadi Kristen Harusnya itu Sudah bisa Mengajar Tapi masih harus diajari terus Bukan hanya Diajari Biasa Makin lama Makin naik Ya kelasnya Pengajarannya Terus Masih perlu diajar Asas-asas Dasar Masih terus diajar Pelajaran Taman Kanak-kanak Secara ruhani Terus Kalau cerita hebat Oh aku itu Kamu belum lahir Sudah Kristen Sudah Oh aku sudah Kekirja puluhan tahun Tapi Sudah Sama Hidupnya Pengetahuannya Sifatnya Masih saja Seperti Kanak-kanak Ruhani Sudah Sudah Setiap surah Juga bisa Uji diri Koreksi diri Karena kadang-kadang Dalam kehidupan Ruhani Ada H Seperti ini Sudah Lama Tapi tetap Kanak-kanak Ruhani Waktu Tidak menjamin Seseorang menjadi Dewasa Ruhani Sudah Harus ada kehidupan yang berkualitas Sudah Pengikutan Tuhan yang kualitas Sehingga mengalami pertumbuhan 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 Bahkan Pertumbuhan yang pesat Ada orang Belum lama Ikut Tuhan Majunya Luar biasa sekali Sudah Dan itu mengalami sesuatu yang Luar biasa Apa saja Yang bisa mengalami Dan mengaguh pertumbuhan Ruhani kita Sehingga Proses transformasi Menjadi manusia Alah Berjalan Ya Sangat Lambat Harus kita pelajari Akan kita pelajari Akan kita atasi Sehingga kita bisa Mengalami Pertumbuhan Yang Luar biasa Lah Yang pertama Yang harus kita petik pelajaran Virus Dan Bakteri Atau Godaan Godaan Dosa Secara kesehatan Ya atau secara tubuh Lahir ya Dengan Kehidupan Ruhani kita Itu Hampir sama Kalau secara tubuh Kalau tubuh kita Kena virus Kena sakit penyakit Dan terus virus itu Tidak Dihilangkan Ya Selamanya Terus Tidak mungkin Bisa mengalami Pertumbuhan yang normal Waktu lahir Sudah ada virus Sakit penyakit Waktu lahir Oh sudah ada Ya bibit seperti itu Harus diupati Harus dilenyapkan Virus sakit penyakit itu Kalau tidak Tidak mungkin Bisa mengalami Pertumbuhan yang baik Demikian juga Dengan Ya Manusia Rohani Kita Juga sama Kadang-kadang Ada dosa Dosa Yang akan bisa menjadi Virus Secara Rohani Kalau kita Tidak lenyapkan Dosa Kalau kita Tidak lenyapkan Virus Virus Rohani Sekali lagi Kita tidak akan Bisa bertumbuh Dengan baik Dan akhirnya Tetap saja Kerdil Rohani Seperti Secara Lahiria Jadi ada Yang harus Disingkirkan Ya Begitu Ya kita tahu Ada sesuatu yang tidak baik Sekali lagi Harus kita Atasi Ya Begitu kita Jatuh dalam Dosa Pasti Aliran Hadirat Allah Yang tadinya Terus Menerus Kita rasakan Tiba-tiba Menjadi Tersendat Surah sudah Diberkati oleh Tuhan Surah sudah Tumpu dalam Tuhan Mungkin Surah sempat Ngalami Di Baptis Roh Kudus Surah sudah Ngalami Ya hubungan Yang intim Dengan Tuhan Surah sudah Sempat Hidup Dalam Hadirat Tuhan Dengar Tapi kalau Saudara Ya Jatuh Dalam Dosa Berbuat Dosa Surah Kena virus Secara Rohani Dengar Surah Tiba-tiba Itu akan menjadi Pengalang Hubungan intim Surah Dengan Tuhan Tiba-tiba Itu akan menjadi Halangan Surah masuk Dalam Hadirat Tuhan Tiba-tiba Itu akan menjadi Halangan Pertumbuhan Rohana Saudara Akan Terganggu Karena itu Penyakit Secara Rohani Karena itu Virus Secara Rohani Kita bisa Lihat Adam Dan Hawa Misalnya Sebelumnya Dia punya Rohani Yang luar biasa Sekali Dia disebut Sebagai Manusia Allah Surah Tapi Waktu Dia Berbuat Dosa Waktu Dia Jatuh Dalam Dosa Surah Lihat Lalu Rusak Surah Kehidupan Rohan Sampai Alkitab Menganggap Kematian Rohani Betul Enggak Surah Sampai Dikatakan Kematian Rohani Surah Kalau Sekali lagi Surah Penghalang Seperti ini Dosa Dosa Tidak Pernah Dilenyapkan Atau Dihilangkan Selamanya Tidak 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 Bertumbuh Selamanya Tidak Mungkin Bisa Menjadi Manusia Allah Terus Saja Menjadi Manusia Biasa Sekalipun Sudah Dilahirkan Di Dalam Tuhan Tapi Sekali Lagi Virus Sakit Penyakit Rohani Ini Kalau Tidak Dilyanyapkan Akan Hilang Saja Pak Surah Yang pertama Uji Lebih dulu Supaya kita Sungguh-sungguh Bisa menjadi Manusia Allah Masih Adakah Penyakit Penyakit Rohani Yaitu Dosa Dosa Yang masih Ada Di dalam Tubuh Rohani Kita Di dalam Kehidupan Rohani Kita Kalau Masih ada Saudara Harus Sadar Itu Harus Disucikan Itu Harus Diselesaikan Itu Harus Dilenyapkan Kalau Tidak Tidak Mungkin Surah Ngalami Transvotasi Menjadi Manusia Allah Manusia Allah Saja Kalau Ada Seperti itu Tidak Dilenyapkan Dia akan Gagak Dia akan Jatuh lagi Menjadi Manusia Biasa Yang Penuh Dengan Kelemahan Yang Penuh Dengan Kekurangan Yang Penuh Dengan Penderitaan Yang Penuh Dengan Keterbatasan Surah Jadi Saja Coba Uji Dalam Kehidupan Kita Kadang-kadang Setiap Orang itu Punya Yang Namanya Dosa Rahasia Orang 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 Tidak Tidak Surah Oh Keluarga Tidak Tau Pasangan Tidak Tau Surah Orang Tua Atau Tidak Tau Surah Oh KKS Tidak Tau Pendeta Tidak Tau Kadang-kadang Yang Namanya Manusia Termasuk Orang Kristen Termasuk Pelayan Tuhan Termasuk Pendeta Sudah Dengar Kadang-kadang Itu Punya Yang Namanya Ya Apa Dosa Rahasia Orang lain Tidak Tau Tapi Kita Tau Satu Allah Kita Adalah Allah Yang Tidak Tau Sudah Kalau Kita Biarkan Maka Tidak Mungkin Kita Keren Pertumbuhan Malah Kehancuran Secara Ruhani Harus Diancurkan Harus Dilenyapkan Harus Diselesaikan Kalau Tidak Kita Akan Menjadi Penghalang Penghalang Kita Ngalami Diteranformasi Menjadi Manusia Allah Saya Beberapa Waktu Yang Lalu Cukup Cukup Bergumu Saat Saya Mendengar Banyak Ya Anak-anak Tuhan Termasuk Kadang-kadang Pelayan Tuhan Bahkan Pendeta Pendeta Besar Jatuh Dalam Dosa Saya Cukup Bergumu Saya Cukup Bertanya Tanya Pada Tuhan Tuhan Kenapa Kalau Saya Pikir Dia Jenderal Di Dalam Pelayanan Dia Orang Yang Luar Biasa Sekali Imannya Orang Yang Sudah Dipakai Tuhan Luar Biasa Sekali Kok Bisa Sampai Jatuh Seperti Itu Kenapa Itu Menjadi Salah Satu Pertanyaan Bagi Saya Itu Menjadi Satu Pergumulan Bagi Saya Dan Sungguh Saya Pergumul Pada Tuhan Lalu Saya Rasa Tuhan Ingatkan Satu Seperti Ini Orang Itu Makin Diangkat Makin Tinggi Surah Dengar Tantangannya Godanya Juga Makin Besar Bukan Berarti Tantangan Godaan Makin Kecil Enggak Orang Belum Punya Dengan Orang Yang Sudah Melimpah Itu Beda Belum Punya Kok Istri Satu Saja Dada Setengah Mati Kok Mikir Istrinya Banyak Banyak Betul Enggak Tapi Kalau Sudah Uangnya Melimpah Kadang Kadang Godaan Itu Akan Lebih Besar Lagi Betul Surah Kadang Kadang Orang Belum Sukses Mau Sombong Yang Disombong Apanya Gagal Malu Mau Sombong Tapi Begitu Sukses Kadang Goda Lebih Besar Untuk Menjadi Sombong Lebih Besar Bahkan Dosa Dosa Yang Lain Satu Yang Saya Sempat Dapatkan Yang Baru Ada Begini Orang Itu Makin Dibawa Oleh Tuhan Makin Dalam Bahkan Makin Kita Dibawa Oleh Tuhan Dalam Kesucian Makin Bekah Terhadap Dosa Orang Yang Sudah Biasa Berkecipung Dalam Lumpur Dosa Ada Dosa Sudah 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 Biasa Misalkan Kertas Memang Kotor Semua Sudah Tambah Satu Titik Dua Titik Empat Titik Sepuluh Titik Ya Kotoran Tidak 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 Kalau Kertas Putih Makin Bersih Makin Putih Sampai Tidak Tidak Kotorannya Sudah Coba Pakai Bullpen Pakai Pensil Kasih Sedikit Titik Saja Langsung Kelihatan Makin Pekah Sudah Makin Pekah Dan Iblis Sudah Justru Menyerang Saat Seperti itu Jadi Orang Dibawa Makin Sukses Orang Dibawa Makin Masuk Dalam Kesucian Tuhan Hadirat Yang Luar Biasa Sudah Dengar Godaan Juga Makin Besar Bukan Makin Kecil Makin Pekah Kalau Dibuat Mudah Beginilah Orang Yang Sudah Ya Hidupnya Dengan Pelacor Atau Kalau Laki Apa Yang Subyatil Kalau Perempuan Pelacor Kalau Laki Apa Apa Gikulu Kalau Yang Sudah Gitu Lihat Perempuan Setengah Begini Biasa Tidak Ada Apa Tapi Yang Biasa Hidupnya Sudah Kudus Baru Lihat Sedikit Sudah Bingung Kenapa Betul Itu Sesuatu Yang Tidak Biasanya Jadi Hati-hati Sekali Bukan Berarti Kalau Sudah Dipakai Oleh Tuhan Kalau Sudah Melayani Kalau Sudah Hidup Dalam Kekudusan Kalau Sudah Hidup Dalam Hadirat Tuhan Itu Jauh Sudah Justru Dipakai Makin Tiki Godaan Makin Besar Justru Diangkat Makin Tiki Godaan Makin Besar Justru Makin Banyak Kita Masuk Hadirat Tuhan Dengar Godaan Juga Makin Besar Harus Sungguh Sungguh Jaga Kekudusan Lalu Waktu Saya Tanya Kenapa Sampai Anak Tuhan Jatuh Dalam Dosa Pelayan Tuhan Bahkan Pendita Pendita Besar Kadang Jalur Dalam Dosa Jawabannya Satu Kalah Dengan Mengalahkan Ini loh Biasanya Dirinya Seri Dagingnya Seri Kalah Pikiran Tau Enggak Boleh Terima Tapi Tidak 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 Untuk Orang Lain Tapi Biarlah Kita Belajar Untuk Diri Sendiri Tuhan Mau Pakai Kita Menjadi Manusia Allah Ya Kita Harus Menghancurkan Godaan Dosa Kita Harus Menghancurkan Dosa Yang Ada Dalam Hidupan Kita Ambil Pertobatan Yang Sungguh Suku Jangan Terus Hidup Dalam Lumpur Dosa Belajar Seperti Yusuf Jauhi Dosa Bahkan Belajar Seperti Daud Bertobat Saat Jatuh Dalam Dosa Akan Dihancurkan Ya Semua Penghalang Dosa Akan Dipulihkan Oleh Tuhan Akan Dibangun Lagi Oleh Tuhan Sehingga Seperti Daud Tetap Bisa Menjadi Manusia Allah Sehingga Seperti Yusuf Bisa Menjadi Manusia Allah Dan itu Sesuatu Yang Luar Biasa Saya Waktu Persiapan Ini Saya Rasa Tuhan Dorong Saya Mempelajari Kehidupan Danie Ya Ada Beberapa Poin Yang Kita Pelajari Dalam Kehidupan Danie Ya Semua Ada Misalnya Ini Danie 6 Ayat Yang Kelima Kemudian Para Pejabat Tinggi Dan Wakil Raja Itu Mencari Alasan Ya Dakwaan Terhadap Danie Dalam Pemerintahan Tetapi Mereka Tidak Mendapat Alasan Apapun Atau Sesuatu Kesalahan Sebab Ia Setia Dan Tidak Ada Didapati Suatu Kelalehan Atau Sesuatu Yang Ya Sesuatu Kesalahan Padanya Saya Bersyukur Daniel Disebut Sebagai Manusia Allah Dia Luar Biasa Raja Mengakui Dia punya Roh Yang Luar Biasa Ada Roh Para Dewa Bahasa Mereka Bahasa Kita Ada Roh Allah Yang Hidup Di Dalamnya Maka Dia Lebih Dari Semua Manusia Biasa Yang Lain 10 Kali Lipat Lebih Pandai Lebih Berhikmat Lebih Bijaksana Luar Biasa Menjadi Manusia Allah Kenapa Dia Menghancurkan Dia Menjauhi Dia Melenyapkan Semua Dosa Sehingga Ada Kesempatan Iblis Untuk Menghalangi Pertumbuhan Rohani Kita Kita Bisa Menjadi Manusia Allah Bertobatlah Dan Tinggalkan Dosa Soalnya Bisa Lihat Sesuatu Yang Luar Biasa Di Dalam Tuhan Yang Kedua Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Negatif Kalau Kita Mau Menjadi Manusia Allah Sekali lagi Kita Harus Menyingkirkan Kita Melenyapkan Yang Kedua Ini Juga Pertama Adalah Dosa Yang Kedua Pikiran Perkataan Perbuatan Negatif Kebanyakan Orang Berpikir Bahwa Kalau Tubuh Kita Sakit Karena Berarti Virus Dan Bakteri Yang Menyerang Kita Betul Ada Sakit Penyakit Karena Dosa Tadi Ada Sakit Penyakit Karena Virus Karena Bakteri Tapi Banyak Penyelidikan Yang Mengatakan 80% Penyebab Utama Sakit Penyakit Bukanlah Virus Atau Bakteri Tetapi Pikiran Perkataan Perbuatan Yang Negatif Terus Berpikir Negatif Terus Berkata Negatif Terus Mengarah Ke Negatif Kalau Itu Terus Ada Secara Fisik Secara Tubuh Sudah Pasti Kesehatannya Tidak Baik Banyak Surah Sakit Bukan Karena Virus Saja Disini Ada Para Dokter Para Dokter Pasti Setuju Dengan Ini Menyebab Banyak Penyakit Mayotos Itu Saya Ingat Juga Kalau Enggak Salah Minggu Yang Lalu Ketempat Rehabilitasi Kenapa Banyakan Mereka Sampai Masuk Disitu Sakit Seperti Itu Stres Pikirannya Betul Enggak Surah Gecul Artinya Pikirannya Ada Kepala Sekolah Ada Banyak Orang Kaya Ada Banyak Ini Dan Itu Macem Kenapa Faktor Pikirannya Demikian Sarah Ruhani Juga Sama Bukan Hanya Dosa Saja Tapi Berpikir Negatif Suka Berpikir Negatif Tentang Hidupnya Suka Berpikir Negatif Tentang Orang Lain Suka Berpikir Negatif Tentang Gerja Tuhan Suka Berpikir Negatif Tentang Mbak Tuhan Yang Lain Suka Berkata Negatif Negatif Berpikir Berkata Oh Yang Negatif Negatif Itu akan Menjadi Penghalang Kita Berupa Dari manusia Biasa Menjadi Manusia Allah Dan Itu akan Terus Menghancurkan Merusak Kehidupan Kita Bukan hanya Karena Dosa Dan Kalau itu Terus Dilakukan Kita Bisa Hancur Kita Baca Dulu Filipi 4 Ayat 8 Jadi Akhirnya Saudara Saudara Semua Yang Benar Yang Benar Semua Yang Apa Mulia Semua Yang Apa Adil Semua Yang Apa Saudara Suci Saudara Iya Lalu Semua Yang Manis Semua Yang Sedap Didengar Semua Yang Disebut Kebajikan Dan Patut Dibuji Jangan Saudara Jangan Yang Tidak Mulia Jangan Yang Tidak Adil Yang Kita Pikir Jangan Yang Tidak Suci Jangan Yang Tidak Manis Jangan Yang Tidak Sedap Didengar Jangan Yang Bukan Kebajikan Jangan Yang Tidak Patut Dibuji Patut Jelah Tapi Semua Yang Mulia Yang Adil Yang Manis Yang Sedap Ya Disebut Kebajikan Patut Dibuji Pikir Pikirkan Semua Itu Kata Rasul Polos Dan Saya Percaya Itu Menjadi Salah Satu Alisan Kenapa Rasul Polos Menjadi Manusia Allah Yang Luar Biasa Dia Senantiasa Berpikir Yang Baik Saat Itu Dia Sedang Ada Di Penjara Tapi Sekalipun Dia Ada Penjara Dia Tetap Berpikir Baik Allah Turut Bekerja Dalam Sekelah Untuk Mendatakan Kebaikan Bagi Orang Percaya Yang Mengasih Dia Dia Masuk Penjara Dia Tahu Di penjara Dia Bisa Selamatkan Orang Lain Di penjara Dia Bisa Selamatkan Kepala Penjara Di Filipi Dengan Seluruh Keluarganya Dibawa Sampai Ke Roma Diadili Oleh Kaisar Dia Tahu Kesempatan Bawa Injil Lebih Besar Lagi Dia Senantiasa Berpikir Yang Positif Bukan Yang Negatif Dia Berkata Yang Positif Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Padaku Allah Turut Pekerja Dalam Banyak Maka Dia Tetap Kokoh Menjadi Manusia Allah Orang Yang Terus Banyak Mikirnya Negatif Orang Yang Terus Banyak Ngomongnya Negatif Sudah Dengar Pasti Rapuh Hidupnya Pasti Rapuh Secara Kesehatan Secara Ruani Pasti Rapuh Gak Mungkin Menjadi Manusia Allah Menjadi Manusia Biasa Saja Yang Rapuh Kapan Saya Sempat Ditanya Orang Saya Pikir Betul Sudah Sudah Lihat Di tempat Rehabilitasi Banyak Mereka Sehat Atau Sakit Orang Gila Kalau Sudah Ketemu Orang Gila Biasanya Tubuhnya Sehat Atau Sakit Malah Banyak Yang Sehat Kecuali Kena Virus Tadi Banyak Cara Presentasi Malah Sehat Kenapa Tidak Mikir Betul Ayo Besok Katanya Mau ke Geja Ada Berapa Malah Kadang Tubuhnya Malah Sehat Kenapa Tidak Banyak Mikir Yang Negatif Negatif Ini Buku Ringkeh Nanti Kena Angin Masuk Angin Mudah Masuk Angin Betul Akita Berkata Apa yang Kau Perhitung Tentang Dirimu Itulah Jadinya Dirimu Kalau Kau Banyak Pikir Negatif Tentang Dirimu Itu Jadi Dirimu Jadi Orang Negatif Kalau Kau Banyak Pikir Negatif Tentang Keluarga Itu Jadi Keluarga Kalau Kau Berpikir Banyak Negatif Itu Yang Terjadi Akita Juga Berkata Seperti Yang Kau Katakan Dihadapan Tuhan Dalam Doa Dalam Tuhan Sudah Rencanakan Bagus Sekali Tapi Terus Berpikir Negatif Terus Berkata Negatif Tuhan Berkata Seperti Yang Mereka Pikirkan Seperti Yang Mereka Katakan Jadilah Mereka Mereka Berkata Gak Bisa Masuk Karena Ada Raksasia Kita Seperti Belalang Diinjak Mati Jadilah Seperti Itu Semua Kenapa Pikiran Negatif Harusnya Umat Allah Tapi Tetap Kalah Harusnya Manusia Hanyakan Apa Yang Kedua Berpikir Berkata Yang Negatif Betul Saya ajak Sorah Juga Coba Uji Diri Apa Yang Sorah Pikirkan Tentang Dirimu Apa Yang Sorah Pikirkan Tentang Keluargamu Apa Yang Sorah Pikirkan Tentang Kelompok Selmu Apa Yang Kau Pikirkan Tentang Pekerjaan Keuangan Apa Yang Kau Katakan Juga Masa Depan Itu Sorah Itu Menentukan Pertumbuhan Ruhani Sorah Baik Atau Tidak Kalau Ada Yang Terus Negatif Negatif Itu Penghalang Yang Harus Dilenyapan Iblis Itu penuh Dengan Negatif Negatif Itu Minus Iblis Senantiasa Kirim Yang Minus Iblis Senantiasa Kirim Yang Negatif Tuhan Itu Plus Lebih Tuhan Itu Senantiasa Berikan Yang Positif Yang Lebih Bahkan Di Atas Kayu Salib Palang Yang Minus Di Palang Jadi Plus Semua Yang Minus Harusnya Dalam Hidup Kita Sudah Dirobah Menjadi Plus Sudah Dirobah Menjadi Positif Sudah Dirobah Menjadi Kelimpahan Sakit Penyakit Dirobah Menjadi Kesihatan Kekurangan Dirobah Menjadi Kelimpahan Hukuman Dirobah Menjadi Anugerah Jangan Berpikir Lagi Negatif Jangan Berkata Lagi Negatif Tentang Hidupmu Tentang Keluargamu Tentang Studimu Tentang Pekerjaanmu Keuanganmu Tentang Gereja kita Tentang Pelayanan kita Karena itu Penghalang Yang harus Dilenyapkan Hari ini Saya ajak Uji diri lagi Adakah Penghalang Yang kedua Kalau Saudara Persihkan Surahkan Ngalami Kasih Karunia Anugerah Yang Luar biasa Beri tepuk tangan Betul Saudara Saya Waktu persiapkan Firman Tuhan Saudara Baca saja Di rumah Daniel 6 R21 Sampai Ya seterusnya Ceritanya saja Saya ceritakan Saudara Ya Pejabat yang lain Iri Kepada Daniel Lalu dia Ingin Dijatuhkan Bukan Dijatuhkan Dia ingin Dibantai Supaya Habis Lalu mereka Mufakat Membuat Jebakan Wah Rajanya Dipuji-puji Raja Engkau Hebat Jadi semua orang Harus Memuji Raja Engkau Jawaban Bagi rakyat Engkau Boleh ada Siapapun Yang minta Sesuatu Kecuali Minta Tolong Padi Raja Kalau ada Yang nekat Minta Kepada Yang lain Orang itu Masukkan Dikuasinga Karena Terlalu Rajanya Hebat Kenapa Tidak Minta Pertolongan Pada Raja Raja Dibombong Terus Besar Hatinya Lupa Dirinya Lalu Diizinkan Ada Keputusan Barang Siapa Saja Selama Waktu Ditentukan Berani Meminta Pertolongan Yang lain Dia akan Dimasukkan Dikuasinga Disetujui Distempel Oleh Raja Dan Waktu Daniel Dengar Dia kaget Karena itu Jebakan Bagi dia Dia itu Harus berdoa Setiap hari Wah Itu bisa Dianggap Salah Itu bisa Ditangkap Bisa Dimasukkan Dikuasinga Dia bisa Diterkam Singa Dia bisa Mati Karena apa Keputusan Siapa itu Keputusan Siapa Raja Jangan salah Itu Bayang Sekali Tapi Luar biasa Waktu Dia Akhirnya Ditangkap Dia Tidak Berpikir Negatif Dia tetap Berpikir Positif Dia bisa Lihat Sepertinya Di balik Itu Adalah Jebakan Dari Pejabat Pejabat Yang lain Yang iri Ya Rajanya Korban Penibuan Dari Pejabat Yang lain Dia tetap Berpikir Positif Terhadap Rajanya Dia tetap Saudara Memuji Rajanya Dia tetap Setia pada Rajanya Dan akhirnya Mendapatkan Kasih Karunia Mendapatkan Anugrah Yang luar biasa Tetap Perkatanya Benar Tetap Langkahnya Benar Dan Dia tetap Menjadi Manusia Allah Dia tetap Berpikir Positif Bagi Allah Tidak Tidak Ada Yang Musyair Allah Yang Dia Sembah Adalah Allah Yang Punya Kuasa Allah Yang Dia Sembah Adalah Allah Yang Penuh Kasih Allah Yang Dia Sembah Adalah Jawaban Bagi Dia Maka Terjadi Seperti Yang Dia Pikirkan Seperti Yang Dia Percayai Kuasa Terjadi Mujijat Terjadi Jadi Yang kedua Hilangkan Semua Tapi Berpikir Berkata Bertindak Yang Positif Yang ketiga Emosi Emosi Yang Merusak Kalau Tadi Baru Sampai Di Pikiran Kalau Sekarang Sudah Sampai Hati Emosi Emosi Yang Merusak Sakit Penyakit Dalam Tubuh Kita Tidak Disebabkan Oleh Satu Faktor Tunggal Saja Akan Tapi Lebih Daripada Sebuah Pola Ada Orang Sakit Terus Sakit Terus Sakit Terus Belum Bisa Sembuh Sembuh Mungkin Ada Di antar Saat ini Ada Yang Sakit Berobat Tidak Sembuh Minum Obat Tidak Sembuh Dikasih Apapun Tidak Sembuh Sekian Lama Tidak Sembuh Bahkan Berdoa Yang Sembuh Berpuasa Tidak Sembuh Faktor Lain Kedadang Penyebabnya Bukan Hanya Karena Tadi Penyakit Seringkali Kita hanya Mencoba Menyembuhkan Rasa Sakitnya Tetapi Tidak Sungguh Menyelesaikan Akar Penyebab Penyakit Tersebut Akar Penyebab Penyakit Tersebut Katakan Akar Penyebab Penyakit Tersebut Kadang-kadang Kita hanya Oh Gejalanya Sakit Kepala Supaya Sembuh Sakit Kepala Kita Tidak Cari Akar Sakit Penyakit Saya Tidak Tau Tapi Menurut Catatan Yang saya Terima Menurut Penelitian Ada banyak Yang dokter Katanya Sel Kanker Benar Apakah Itu Sebetulnya Sekitar 6 Bulan Sudah Mati Lalu Akan Muncul Sel Baru Lagi Sel Baru Lagi Tergantung Banyak Orang Kena Kanker Atau Sakit Apapun Karena Gejula Pahit Hati Sakit Hati Luka Hati Kecewa Kalau ini Tidak Diselesaikan Sebetulnya Sel Kanker Yang lama Itu Mati Tapi Munculnya Akan muncul Sel Kanker Yang baru Sama Saja Muncul Sel Penyakit Yang baru Karena Sumbernya Dari dalam Belun Dipersihkan Dari dalam Belun Diselesaikan Dulunya Juga Sehat Tapi Karena Ada Kepahitan Di Dalam Karena Ada Sakit Hati Di Dalam Ada Luka Kebencian Di Dalam Itu Yang Mengeluarkan Zat Yang Merusak Tubuh Kita Itu Terus Keluarkan Keluarkan Sehingga Sel 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 Terus Akan Muncul Lagi Muncul Lagi Muncul Lagi Dan Tidak Pernah Sel 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 Betul Lah Itu Bukan hanya Merusak Tubuh Itu Menghancurkan Sebenarnya Kehidupan Ruani Kita Orang Kecewa Orang Sakit Hati Orang Pait Hati Itu Merusak Semuanya Merusak Hatinya Merusak Tubuhnya Merusak Rumah Tangganya Merusak Pelayanannya Merusak Masa Depannya Merusak Semuanya Saudara Masih ingat Saya bersaksi Waktu yang lalu Saya diminta Mendoakan Seorang Di Ya Sebuah hotel Di kota Solo Lalu Waktu saya Datang Saya Ajak Ngobrol Ngobrol Dia Dan Saya Dapeti Sakitnya Ini Karena Masalah Tadi Kepaitan Dia punya Kepandian Di bisnis Ya Konveksi Tapi Tidak Punya Moda Dia berusaha Sekian lama Tidak ada Moda Tidak bisa Lalu Ada satu Temannya Mau Keluar Moda Join Lalu Hasilnya Ada bagi Dua Dia Lihat Pikir Ini Kesempatan Wah Kejak Mati Matian Kerja Mati Matian Bangun Suku Suku Akhirnya Maju Konveksi Itu Waktu Maju Temennya Lalu Ngomong Sekarang Joinnya Selesai Ya Kongsinya Selesai Dibagi Dua Dia Dikasih Uang Setengahnya Tapi Yang Joinnya Ambil Termasuk Ijinnya Termasuk Merknya Diambil Semua Dia Marah Dia Tidak Bisa Terima Tapi Tidak Bisa Semua Ijinnya Nama Temennya Merknya Nama Temennya Semua Dibagang Temennya Dia Merasa Dihianati Dia Merasa Dimanfaatkan Dia Sakit hati Dia Pait hati Dia Tidak Bisa Terima Sifatnya Jadi Pemarah Sifatnya Jadi Mudah Emosi Roma Tangganya Jadi Panas Akhirnya Tidak Semangat Kejar Lagi Akhirnya Kena Sakit Penyakit Kena Jantung Juga Waktu itu Saya Langsung Tahu Ini Bukan Masalah Lain Ini Diobati Seperti Apapun Tidak Akan Sembuh Ini Harus Diselesaikan Sumbernya Tadi Sebelum Dia Bisa Mengampuni Tidak 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 Cerita Tentang Pengampunan Sampai Akhirnya Dia Bisa Mengampuni Sekalipun Sulit Nangis Saya Suruh Nyebut Nama Orangnya Aku Mengampuni Sulit Tapi Setelah Dia Bisa Mengampuni Saya Doakan Tidak Lama Ngobrol Lima Menit Lagi Sepuluh Menit Lagi Dia Bila Pak Aku Pesan Sate Dulu Di depannya Perutku Laper Aku Sudah Berapa Hari Tidak Bisa Makan Sekarang Akar Penyakitnya Dibuang Suruh Juga Sama Disini Kalau Suruh Masih Simpen Kepahitan Saya Jaminlah Hidup Murusak Hati Murusak Sifat Murusak Kebahagiaan Murusak Rumah Tangga Murusak Iman Murusak Suruh Pelayanan Murusak Studi Atau Pekerjaan Murusak Masa Depan Murusak Semua Rusak Karena Itu Mengeluarkan Racun Baik Meracuni Tubuh Baik Meracuni Jiwa Baik Meracuni Rohani Itu Penghalang Yang Harus Dilenyapkan Hari ini Kalau Suruh Ingin Diteranformasi Menjadi Manusia Allah Cabut Sampai Ke akarannya Buang Dan Suruh Akan Ngalami Terobosan Besar Suruh Akan Ngalami Pertumbuhan Secara Rohani Kalau Suruh Masih Sulit Lagi Di Gereja Kita Ada Retreat Encounter Itu Adalah Sarana Untuk Mengalami Pelepasan Sarana Untuk Mengalami Bakti Saru Kudus Itu Sarana Mengalami Kesembuhan Batin Saudara Ikuti Supaya Saudara Bisa Dilayani Tapi Otomatis Sudara Harus Terbuka Otomatis Sudara Memang Mau Mengampuni Disitu Dilayani Supaya Kuasa Tuhan Bekerja Disitu Sarana Mau Diselesaikan Roh Kudus Berkarya Roh Kudus Tolong Dan Surah Mengalami Kasih Karunia Yang Luar Biasa Mudah Masih Punya Kepahitan Atau Tidak Mudah Kalau Ada Kotbah Atau Orang Nyebut Nama Orang Tersebut Hati Surah Sudah Gak Bisa Terima Itu Masih Simpan Kepahitan Gak Bisa Hanya Dilupakan Di otak Kalau Masih Di hati Itu Akan Muncul Lagi Betul Betul Kadang-kadang Juga ada orang Dengar Firman Tuhan Tersinggung Itu Sebetulnya Penyakit Dalam Hidupnya Yang Belum Hilang Perpuluhan Langsung Marah Biasanya Gak Pernah Membalikkan Perpuluhan Itu Sudah Otomatis Yang Terus Marah Marah Itu Sebetulnya Itu Penyakitnya Dia Itu Karena Kena Penyakitnya Penyakit Sudah 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 Tangan Saya Kalau Gak Sakit Saya Gini Tidak Bapa Di Sudah Marah Itu Penyakitnya Ini Pengampunan Juga Kalau Sudah Sudah Tentang Pengampunan Sudah 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 Tidak Sudah Sudah Betul Iya Atau Ya Ya Atau Ya Sudah 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 Akan mendapat kasih karun Kenapa Dania bisa Dania tidak simpan kepaitan Kalau saudara simpan kepaitan Wah gak bisa Semuanya nanti dibantai Malah musuh pait dengan rajanya Akhirnya musuhan dengan rajanya Dia gak mungkin jadi orang kedua lagi Yusuf kenapa Jadi manusia Allah Dia berpikir positif dan tidak simpan kepaitan Dia sudah jadi penguasa Ya saudaranya, kakak-kakaknya Semua melarat Dia tetap gak pikir negatif Dia berpikir positif Oh saudara takut karena sudah menjual dia Dia bilang gak usah takut Bukan kamu yang ngirim aku ke Mesir Tuhan yang ngirim aku ke Mesir Pikirannya yang positif Untuk hal yang positif Dia bukan balas Dia berkati Kalahkan kejahatan dengan kebaikan Dia tidak simpan pait Tapi dia simpan kasih Orang seperti Yusuf Bisa jadi manusia Allah Yang dipakai Allah luar biasa Jadi alatnya Allah luar biasa Hari ini buang Penghalang yang ketiga Kepaitan Sakit hati Kecewa Luka hati Buang Supaya saudara bisa bertumbuh Menjadi manusia Allah Orang lihat saudara bisa lihat Karya Allah dalam hidupmu Perkatan Allah dalam hidupmu Kasih Allah dalam hidupmu Kenapa Buang Semua yang negatif Buang semua dosa Buang Kepaitan Dalam Hati Dan mengalami Sesuatu yang Luar biasa Salah satu Ya Pembentuk pola Dalam hidup kita Sehingga tubuh kita Terkondisi Untuk terkena Ya berbagai penyakit Sakit-penyakit adalah Emosi-emosi yang merusak Tadi sudah saya jelaskan Ya Jadi jangan izinkan Saudara Ya Emosi-emosi yang merusak ini Akan menjadi penghambat besar Untuk kita Ya bertransformasi Menjadi manusia Allah Saudara masih ingat Perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Ya Ya Benih firman Tuhan Ditabur Digambarkan ada empat macam Yang pertama Di pinggir jalan Betul saudara Dengar Lewat saja Iblis ambil Saudara pulang ke gereja Dari gereja Tanya Gimana kotbahnya Bagus apa Mbo Nggak ngerti saudara Sudah nggak masuk Otak saja nggak masuk Saudara Apalagi hati Betul saudara Yes pokok bagus gitu Hanya lewat saja Ngalamun macam-macam Taburnya nggak sampai di hati Pinggir Ada yang ditabur Di tanah yang berbatu-batu Terima sedikit saja Tanahnya sedikit Tumbuh sedikit Sudah habis lagi Nggak sampai Kedalaman Terima sedikit saja Nanti setelah itu Akan hilang lagi Habis lagi Dilupakan Nggak lama sudah lupa Betul Ada yang ketiga Disemak duri Tadi apa Kekuatiran Dalam hati Ya Kekuatir Dalam hati Pahit hati Sakit hati Dan macam-macam Oh rohannya akan terhimpit Dan akhirnya Tidak bisa bertumbuh Saudara Harus di tanah yang baik Ditabur Tersimpan Dirawat Bertumbuh Maka saudara akan menjadi Manusia roh Yang luar biasa Beri tepuk tangan yang meriah Maka kita berkata Amsa 423 Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah Terpancak Kehidupan Jaga hatimu Apa Dengan segala Kwaspadaan Segala Apapun alasannya Jangan diizinkan Merusak Dan bercokoh Dalam hati Saudara Saudara mengalami Kasih karnia Yang keempat Saudara Lingkungan Yang Tidak Sehat Atau Pergaulan Ruani Yang tidak Baik Secara Saudara Kesehatan Lingkungan Yang tidak Sehat Akan membuat Tubuh kita Juga Tidak Sehat Misalnya Tinggal di tempat Yang jorok Kotor Banyak Disitu Bakteri Saudara Sudah Ya mudah Juga Tuh Saudara Ya akhirnya Kena mungkin Bakteri Tempat yang Lembab Misalnya Yang Berjamur Atau Air Yang Kotor Lingkungan Disitu Ada Kimia Yang bisa Merusak Kesehatan Yang bisa Merusak Paru Yang penting Tinggal Di lingkungan Yang tidak Sehat Akan Membuat Tubuh Saudara Juga Mudah Jadi Tidak Sehat Secara Ruani Juga Akan Sama Kalau Kita Tinggal Dalam Pergaulan Yang Tidak Baik Yang Tidak Sehat Saudara Dengar Maka Ruanimu Juga Sangat Mudah Ainya Menjadi Sakit Ruanimu Sangat Mudah Ainya Menjadi Tidak Baik Seperti Kesehatan Tubuh Tadi Saudara Seperti Apa Lingkungan Ruanimu Kita Seperti Itu Pula Kita Akan Jadi 1 Korintos 15 33 Dikatakan Janganlah Kamu Sesat Sesat Itu Salah Langkah Salah Tersesat Kalau Pergi Suatu Tempat Harusnya Kesana Saudara Tersesat Ke Lain Tempat Tidak Pas Tidak Sampai Jangan Kamu Sesat Pergaulan Yang Buruk Merusak Kebiasaan Yang Baik Apa Yang Membuat Kita Tersesat Yaitu Pergaulan Yang Tidak Baik Itu Bisa Merusak Semua Yang Baik Kalau Kita Suka Kumpul Dengan Orang Suka Berbuat Dosa Pergaulan Tidak Baik Sadar Atau Tidak Sadar Godaknya Kemusar Mudah Juga Akhirnya Ikut Berbuat Dosa Kalau Kita Suka Kumpul Dengan Orang Yang Terus Pikirannya Negatif Perkatanya Negatif Seorang Kumpul Terus Sadar Tidak Sadar Lama Lama Pikiran Mu Juga Jadi Negatif Perkataan Mu Juga Akan Menjadi Negatif Kalau Suka Kumpul Dengan Orang Yang Pait Hati Kecewa Terus Ya Itu Lingkungan Saudara Sadar Atau Tidak Sadar Seperti Virus Saudara Akan Tertular Saudara Lama Lama Juga Juga Jari Pait Hati Sakit Hati Kecewa Secara Ruhani Sama Kalau Ada Orang Yang Suka Gosip Saudara Terus Kumpul Di Orang Lingkungan Sukanya Gosip Suka Njelek Jelek Keren Suka Njelek Keren Terus Kumpul Terus Saudara Akan Tertular Juga Jadi Ada Banyak Orang Berkata Kita Itu Seperti Apa Mudah Dideteksi Dari Pergaulannya Kumpulannya Dengan Apa Ya Orang Itu Biasanya Seperti Itu Saya Pernah Dengar Satu Orang Bersaksi Dia Punya Family Di Luar Negeri Ini Yang Bersaksi Di Luar Kembali Ke Indonesia Dulu Dia Berkata Ya Apa Namanya Itu Familiku Ini Hebat Rajin Disiplin Wah Terus Sungguh-sungguh Bagus Tapi Setelah Sepuluh Tahun Dia Balik Ketemu Sifatnya Berubah Itu Aneh Lalu Setelah Diteliti Tanya Apa Hanya Masalah Pindah Kerja Di Kerjaan Yang Pertama Itu Perusahaan Yang Tertip Perusahaan Yang Disiplin Perusahaan Yang Bagus Dia Ikut Ketularan Jadi Bagus Lalu Dia Keluar Masuk Di Perusahaan Yang Tertip Bolos Ya Tertip Terlambat Ya Tertip Sudah Pokok Perusahaannya Salah-salahan Temannya Semua Salah-salahan Dia Mikir Ya Tertip Dia Sifatnya Ikut Jadi Rusak Gara-gara Kejak Di Tempat Yang Memang Tertip Dimana Kita Ada Di lingkungan Itu Seringkari Tertular Orang Indonesia Enggak Bisa Disiplin Kalau Pindah Di Singapur Pindah Di Amerika Ikut Jadi Disiplin Kalau Sudah Pulang Lagi Disini Kadang-kadang Lima Tahun Ya Balik Kadang-kadang Satu Tahun Sudah Balik Budayanya Mempengaluri Betul Surah Suka Sama Kepada Siapa Surah Suka Bergaul Kumpul Kumpul Ya Jadinya Surah Sama Seperti Itu Karena Alkitab Sudah Berkata Pergaulan Itu Mempengaruh Kalau Engkau Suka Bergaul Dengan Orang Yang Pesimis Sadar Atau Dengan Orang Yang Negatif Atau Orang Yang Lama Atau Apapun Surah Akan Jadi Seperti Tapi Sebaliknya Surah Suka Bergaul Dengan Orang Yang On Fire Sadar Tidak Sadar Surah Akan Jadi Orang Yang On Fire Sadar Suka Bergaul Dengan Orang Iman Yang Besar Sadar Atau Suka Suka Akan Jadi Sama Lama Lama Iman Besar Betul Ya Surah Ikuti Terus Sperma Tuhan Yang Lemah Ya Lemah Surah Ikuti Terus Sperma Tuhan Yang Bagus Surah Juga Dibang Lingkunganmu Akan Membentuk Saudara Saya Sudah Sering Berkata Hati Pikiran Itu Tergantung Yang Kita Ijinkan Masuk Termasuk Tubuh Kita Suka Lingkungannya Makanan Yang Gak Sehat Yang Gak Sehat Betul Enggak Surah Pikiran Juga Begitu Hati Juga Sama Pergaulan Surah Itu Bisa Merusak Atau Malah Bisa Memperbaiki Tadi Saya Sempat Ya Ingat Saya Rasa Tuhan Saya Lihat Perbandingan Ya Waktu Zaman Musa Perbandingan Orang Yang Suka Pergaulan Yang Bagus Dengan Yang Tidak Baik Coba Keluarkan Yosua Dan Kaleb Ya Yang Bergaulnya Sukanya Dengan Siapa Musa Betul Surah Akhirnya Masuk Tanah Perjanjian Surah Hidupnya Diangkat Dibeli Bagian Tanah Perjanjian Masih Lebih Banyak Gini Saja Yang Pertama Musa Imannya Besar Yosua Dan Kaleb Imannya Juga Besar Musa Percaya Pada Tuhan Yosua Kaleb Percaya Betul Akhirnya Surah Ngalami Juga Banyak Bukan Hanya Yosua Dan Kaleb Orang Orang Yang Sukanya Bergaul Yosua Kaleb Mengitung Musa Akhirnya Juga Ngalami Janji Sama Tapi Orang Orang Yang Sukanya Bergaul Dengan Sapa Ini Korah Datan Abira Surah Bayangkan Zaman Dulu Sama Akhirnya Sama Negatif Juga Ikut Negatif Betul Korah Negatif Mereka Ikut Negatif Datan Berontak Mereka Ikut Berontak Betul Surah Ya Ini Gak Percaya Mereka Jadi Gak Percaya Sama Kelompok Kepada Mana Itu Akan Jadi Sama Kelompok Yang Ini Positif Ya Positif Kelompok Yang Negatif Ya Negatif Ya Berpikir Negatif Berkata Negatif Berbuat Negatif Mendatangkan Negatif Dalam Hidupnya Betul Yang Kumpulnya Dengan Itu Nah Surah Dengar Ini Harus Ada Langkah Ini Ada Mahnit Surah Dengar Dulu Ya Orang Yang Negatif Suka Kumpulnya Dengan Orang Yang Negatif Kalau Surah Sudah Kena Negatif Surah Harus Hati Hati Ada Mahnik Yang Narik Surah Untuk Kumpul Dengan Orang Negatif Tapi Surah Jangan Harus Surah Potong Surah Paksa Tinggalkan Yang Negatif Ke Yang Positif Surah Kena Diobati Oleh Yang Positif Pikiranmu Akan Positif Hatimu Akan Positif Perkataan Akan Positif Kalau Surah Terus Kumpul Di Lingkungan Yang Negatif Terus Gosip Terus Surah Hidup Rusak Masa Depan Rusak Itu Betul Betul Jadi Cari Lingkungan Yang Baik Saya Bersyukur Di Gereja Kita Diberkati Oleh Tuhan Dengan Kelompok Sel Kelompok Sel Sebetulnya Memberi Sarana Setiap Kita Yang Sudah Bertobat Punya Lingkungan Yang Baik Betul Daripada Kumpul Kumpul Dengan Yang Mudah Menggota Judi Lagi Berjina Lagi Berpikir Negatif Lagi Berbuat Dosa ABCD Lagi Penyembahan Beralah Lagi Betul Enggak Surah Lingkungan Yang Baik Jadi Saya Dorong Setiap Jodera Ikut Kelompok Saya Setelah Ikut Tuhan Coba Bangun Lingkungan Yang Baik Saya Juga Ajak Setiap Ketua Kelompok Saya Pakailah Kelompok Saya Saudara Untuk Membangun Lingkungan Yang Baik Sehingga Dalam Kelompok Saya Bisa Membangun Pikiran Yang Baik Kebiasaan Yang Baik Yang Membuat Pertumbuhan Bagi Anggotanya Amin Amin Setiap Ketua Kelompok Saya Setiap Jamat Bergabung Saya Dorong Saya Dorong Betul Saudara Saya Sering Kali Dulu Kalau Ditanya Pak Anakku Mau Sekolah Di Luar Negeri Ya Gimana Pak Doakan Saya Sering Pesan Di Kota Mana Kalau Bisa Kenakan Gereja Yang Baik Di Kota Itu Karena Anak Yang Baik Di Indonesia Kalau Pindah Di Sana Kumpulannya Orang Rusak Nanti Rusak Di Indonesia Enggak Baik Pun Kalau Di Sana Luar Negeri Kumpulannya Orang Baik Semua Jadi Baik Jadi Saya Berusaha Arahkan Kumpulkan Di Lingkungan Yang Baik Yang Enggak Baik Malah Bisa Jadi Baik Jangan Yang Baik Kumpul Yang Tidak Baik Rusak Nah Kelompok Saya Juga Begitu Tapi Juga Ada Dilema Kedadang Sudah Saya Arahkan Sekitu Sekian Lama Tanya Pie Pak Kelompok Saya Enggak Taat Ngajari Enggak Taat Macem Ada Yang Lingkungan Yang Baik Harus Pak Kelompok Saya Ini Sudah Lanjutkan Ya Lanjutkan Bagaimana Kalau Kelompok Saya Tidak Mentaat Tidak Langgar Tidak Menceringkan Aplikasi Renungan Dari Gereja Wah Bawa Sendiri Bawa Dari Lain-lainnya Bagaimana Kalau Malah Itu Ngajari Tidak Taat Bagaimana Ya Kalau Mengundang Pembicara Sendiri Dari Luar Sudah Harusnya Ini Buka Sharing Orang Damseri Kalau Semua Lihat Jari Langgar Gak Tahan Dipakai Untuk Gosip Untuk Jelek Jelekan Jelekan Orang Lain Jelekan Gereja Sendiri Menfitbah Gimana Pak Kalau Kelompok Saya Seperti Ini Bagaimana Kalau Ditanya Seperti Ini Gimana Jawabannya Gimana Gimana Jawabannya Ini Lanjutkan Lanjutkan Ayo Didoakan Kelompok Saya Doakan Supaya Yang Gak Baik Jadi Baik KKS Yang Gak Taat Ngajari Yang Taat Betul Gak Didoakan Lalu Apa Lagi Diingatkan Didoakan Saja Kadang Orang Dikasih Tahu Salah Kamu Gak Boleh Ini Kelompok Saya Gak Boleh Gini Kelompok Saya Pakai Pengajaran Yang Lain Gak Boleh Merusak Mantik Jemaatnya Malah Jadi Kacau Gak Boleh Apalagi Yang Bertentangan Ini Buat Pro Dan Kontra Merusak Diingatkan Lalu Apa Lagi Diperjuangkan Supaya Bisa Baik Ya Perjuang Didoakan Dinyatkan Diperjuangkan Supaya Kelompok Saya Jadi Baik Betul Betul Ya Lanjutkan Ini Yang berat Sekarang Kalau Memang Tetap Tidak Mau Gimana Didoakan Tetap Saja Ya Diingatkan Tetap Saja Diperjuangkan Tetap Saja Tidak Bisa Maka Yang terperasa Pindahlah Kelompok Saya yang Baik Yang bisa Menjadi Lingkungan Yang Baik Daripada Surah Rusak Sendiri Daripada Surah Hancur Sendiri Saya Saya Beri Pindah Di Kelompok Yang Baik Betul Saya Pernah Di Proses Di Protes Di Jemaah Baca Nyuruh Saya Ngumpul Di Kelompok Saya Saya Sudah Ngumpul Tapi Seperti Ini Gimana Ini Sekarang Saya Jadi Bingung Cablet Sebelah Ayo KKS Baik Semua Ajari Yang Baik Kepada Anggota Saudara Jangan Ajar Yang Tidak Baik Itu Masa Jadi Kelompok Yang Tidak Baik Setuju Saudara Setuju Betul Saudara Itu penting Saudara Lihat Yusuf Di rumah Potiphar Dia bagus Tapi Digoda Terus Isti Potiphar Kalau Dia tidak Tinggalkan Dia bisa Jatuh Saya pernah Ngomong Satu hari Digoda Terus Dia tetap Tolak Tapi Satu hari Isti Potiphar Nyuruh Pegawainya Beli permen Di luar negeri Pergi Semua Dia dan Yusuf Sada Dekati Yusuf Kalau Dia tidak Tegas Lama-lama Bisa Jatuh Betul Betul Bukan hanya itu Saya sering Ingatkan Yesus berkata Matamu Satu Bisa membuat Engkau Jatuh Cukul saja Buat saja Daripada Dengan dua mata Masuk neraka Kakimu satu Bisa membuat Engkau dua-dua kaki Masuk neraka Buang saja Lebih baik Satu kaki Masuk surga Daripada dua-dua rusak Betul Betul Saudara Gitu Sehingga Nanti Jadi Bagus Tadi Ayo Kalau yang Ikuti Tadi Selain Yusuf Tadi Siapa Bukan Yang Negatif Bani Korah Datan Abira Yang Ikuti Harusnya sadar Kalau terus Tidak bisa Harus pindah Ikut Yosua saja Ikut Kaleb saja Ikut terus Mereka Akhirnya ikut Binasa semua Ikut Negatif semua Ikut Berontak semua Ikut Berbuat jahat semua Akhirnya hancur semua Jangan Ya Diam Semua Dek-dekat Mungkin Kelompok Saya Ada yang Seperti itu Amin Saya ajak Ayo Semua Bangun yang Bagus Ya Lanjutkan Ya Sekarang apa Ini Ini cerita Pergaulan Saudara Iya Elisa Saudara lihat Dengan nabi yang lain Beda Elisa suka Bergaul Dengan Ya Apa namanya Elia Akhirnya dia Berhasil Nabi yang lain Negatif semua Akhirnya Tidak berhasil Daniel Saudara Pelajar di Akitab Dia punya yang luar biasa Empat orang Dia jadi tim Kelompok sel Yang positif Yang bagus Teguh Dan akhirnya Sukses semua Dalam kelompok selnya Daniel Saudara Baca nanti Daniel 2 N16 Sampai 19 Di rumah Saudara Saya percaya itu Bagus sekali Ya Tambah satu Saudara Tambah satu Ini gak apa-apa ya Sabtu ya Saya baru pulang Saudara Pergi ke desa Tempat kelahirannya Bapak ibu saya Di Tiongkok Saudara Namanya Fuji Saya Kagum Gak pernah saya Nyangka Tapi gak punya waktu Jelaskan Wah Kemajuan selama 10 tahun Itu luar biasa Dari desa Yang sangat Ketinggalan Yang sangat Melarat sekali Nanti kapan Kalau ada waktu Saya ceritakan Perubah kota Solo Ketinggilan jauh Semarang saja Kalah Saudara Menurut saya Perubah luar biasa Ada banyak sekali Itu ada gambar Beberapa Tapi ada satu Yang hebat Secara ruhani Saya gak pernah Terpikirkan Saya itu Mau berangkat Saudara Cari visa Disana Istri saya Visanya langsung keluar Saya gak keluar Dikirim formulir Tanda tangan Pernyataan Disana tidak Akan membawa agama Jadi Saya harus Menanda tangan nih Saudara Pernyataan Karena paspor saya Ada tulisan pendeta Saya itu pendeta Jadi ada pertanyaan Ada pernyataan Harus saya membuat pernyataan Sudah dikirim Gak diterima lagi Harus datang ke sana Ke Jakarta Jadi Saya terpasang ke Jakarta dulu Wawancara dulu Janji dulu Tidak boleh Membawa agama Kok gak boleh Di sana Untuk urusan agama Nginjili orang Gak boleh Ya sudah Saya pikir Sepertinya saya di sana Jujur Memang Membawa keselamatan Betul gak Dimanapun kita Selamatkan jiwa Termasuk Membawa oleh-oleh Beberapa Tentang gereja kita Salah satunya Alkitab Dari Israel Dari Tanah perjanjian Mau saya kasihkan pendeta Di sana Nah tapi Sudah Tentang Nanti saya bawa Ketawa Malah ditangkap Jadi gak ada yang Saya bawa semua Saudara Saya tinggal semua Ya sudah Tapi waktu saya Di sana Saya kaget Saudara tahu gak Di belakang rumah Orang tua saya Masih punya rumah Di belakangnya Ada gereja Sedang bangun Sedang bangun Luar biasa Itu salah satu cabang Lalu saya ketemu Dengan pemimpinnya Di gereja induknya Jemaatnya 10 ribu lebih Dia punya 30 kurang lebih 30 30 lebih Bukan kurang 30 lebih cabang Jadi dia berkata Kalau di jumlah semua Sekitar 30 ribu Jemaatnya Yang lebih Saya kaget Di Fuji Itu ada Sekitar 500 gereja Saya kaget Dan malah mereka Tambah lagi Di Fuji ini Dia berkata Persentasi Kristen Terbanyak Di semua Tiongkok 25% Dari penduduknya Kristen Saya gak pernah Mikir Gak pernah Nyangka Luar biasa sekali Ada gambar-gambarnya Coba Kalau ada Termasuk gereja-gerejanya Coba Ini pembangunan Di sana Ini sudah Pembangunannya Banyak sekali Lanjutkan Powerpointnya Satu Seperti Seperti Desa Desa Kletok Jadi seperti Seperti Lanjutkan Lanjutkan Terus Ini pembangunan Di sana Ini juga Bu Baca Yang paling Cantik Bagi saya Sedang Motu Lanjutkan Ini keluarga Saya Yang di sana Lanjutkan Lagi Ini Stasiun kereta apinya Saya naik Kereta api Cepat Kecepatannya 200-300 Kilometer Per jam Jadi Solo Surabaya Itu 1 jam Jakarta Itu Cuman Gak sampai 2 jam Solo Jakarta Lanjutkan Lagi Ini Kereta apinya Jadi Saya di sana 1000 Kilometer Lebih Tempat Dari 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 Seng Surabaya Ya naik 5 jam Lanjutkan Lagi Jalannya Saja Dicuci Lagi Lihat mobil Kanan Kiri Ada Airnya Untuk Jalan Saja Dicuci Lanjutkan Lagi Lanjutkan Lagi Ini Pendeta Di sebelah Kanan Pendetanya Yang di sana Sebelah Kiri Itu Dari Tiongkok Sudah Di Amerika Lipas Balik Di sana Lanjutkan Lagi Lanjutkan Ini Gerja Indunya Tadi Di situ Dia punya Jemaat 10.000 Lebih Lanjutkan Ya Ini Salah Satu Cabangnya Lanjutkan Ya Ini Sama Tadi Lanjutkan Nah Ini Salah Satu Karena Sedang Dibangun Ini Di samping Saya Ncoba Di sampingnya Surah Lihat Tulisan Mandarin Ya Tau Lu Dan Macam Lanjutkan Nah Ini Mereka Sedang Mau Membangun Ini Market Nantinya Seperti Itu Surah Ya Lanjutkan Nah Ini 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 Dari Ya Gereja Mereka Jadi Pelayan-pelayan Tuhannya Di sana Ya Lanjutkan Nah Ini Waktu Pertemuan Dengan Kita Di kantornya Tempat Pertemuan Ya Lanjutkan Ini Sedang Mendoakan Pembangunan Yang Sedang Dibangun Tadi Ini Mak Ini Luar Biasa Ini Bagus Ceritanya Bagus Ini Mak Ini Sudah Umur Berapa Ya Hampir Sembilan Puluhan Sembilan Tapi Yang Jadi Penggerak Pertama Gereja Itu Justru Mak Ini Dari Dia Tambah Lagi Tambah Lagi Tambah Lagi Tambah Lagi Tambah Lagi Jadi Jadi Orang Banyak Orang Tua Bisa Dipakai Luar Biasa Lanjutkan Lagi Ya Ini Mereka Ini Foto Bersama Lanjutkan Nah Ini Rumah Jumbo Disana Banyak Orang Tua Kita Sempat Meninjau Kita Mulai Pelayanan Kasih Ya Banyak Sekali Ya Nanti Kita Bisa Kapan Share Lagi Lanjutkan Bagus Rumah Jumbo Bagus Sekali Bersih Masih Ada Sudah Salah Satu Saya singkat Aja Yang Menarik Bagi Saya Mereka Berkata Mereka Sudah Seperti Itu Mereka Tahu Nggak Bisa Mengembalakan Dengan Baik Maka Mereka Minta Saya Pak Datang Lagi Dia Tadi Pendidikannya Itu Seperti Kalau Di Solo Ketua Baks Badan Anta Gerija Kita Kumpulkan Gerija Di Sini Supaya Bisa Belajar Kelompok Sel Kelompok Sel Itu Adalah Sarana Jemaat Bisa Dikembalakan Dengan Baik Jemaat Bisa Dimuridkan Dengan Baik Jemaat Bisa Didewakan Dengan Baik Saya Tanya Kelompok Saya Kalian Berapa Sekarang Mereka Mulai Butuh Sekali Kelompok Saya Baru 60 Jemaat 10.000 Lebih Kelompok Saya Baru 60 Mereka Rindu Kita Datang Untuk Bisa Bangun Buat Gerakan Kelompok Saya Karena Mereka Tahu Hanya Dengan Kelompok Saya Mereka Bisa Mengembalakan Bagus Saya Tahu Itu Indunya Saja 60 Atau Termasuk Cabangnya 60 Kalau Termasuk Cabangnya Sekitar 30.000 Kelompok Saya Sekali lagi Saya Katakan Kelompok Saya Katakan Ayo Kelompok Saya Ayo Kelompok Saya Tapi Kelompok Saya Yang Baik Jadi Lingkuan Yang Baik Terakhir Sekarang Yang terakhir Yang terakhir Pola Hidup Yang Salah Itu Bisa Jadi Penghalang Atau Tabiat Manusia Lama Kesehatan Tubuh Jasmani Kita Sangat Dipengaruhi Dengan Pola Hidup Kita Pola Hidup Ada Orang Itu Punya Pola Hidup Suka Makanya Tidak Sehat Terus Memang Sukanya Gitu Ada Orang Punya Pola Hidup Males Memang Males Pola Hidup Males Ada Orang Punya Pola Hidup Terlambat Kalau Kemana Mana Pasti Terlambat Pertemuan Pasti Terlambat Ke Gereja Pasti Terlambat Ke Kelompok Sel Ya Pasti Terlambat Itu Sudah Jadi Pola Hidup Ada Ada Yang Rajin Ada Yang Males Ada Yang Sukanya Melalat Mau Dimana Mala Pun Sama Dulu Kenapa Terlambat Jauh Terus Sekarang Gereja Kita Didekat Ya Sama Tetap Terlambat Itu Sudah Jadi Tabiat Sudah Dengar Segala Suatu Yang Kita Lakukan Terus Menerus Itu Akan Menjadi Tabiat Kita Itu Akan Menjadi Pola Hidup Kita Yang Kita Lakukan Terus Menerus Dan Semua Yang Kita Lakukan Terus Menerus Itulah Yang Membentuk Diri Kita Tadi Kalau Memang Sukanya Makanan Tidak Sehat Sudah Jadi Pola Hidupnya Tidak Mikir Sudah Pokok makan Enak Sudah Tidak Sehat Ya sudah Pasti Badannya Terpengaruh Juga Tidak Siang Kalau Dia Pola Hidupnya Memang Males Bangun Siang Kerjanya Sedikit Belajanya Sedikit Mikirnya Sedikit Cihanya Yang Banyak Lama Lama Jadi Pola Hidupnya Melarat Betul Kek Surah Betul Tidak Pola Hidup Itu Adalah Suatu Yang Dilakukan Terus Menerus Dan Lama Lama Jadi Kebiasaan Pola Hidup Dari Itu Akan Menentukan Keadaan Kita Betul Tadi Hidup Dalam Dosa Terus Dibiarin Terus Lama Lama Jadi Pola Hidupnya Memang Pola Hidupnya Kehidupannya Penuh Dengan Dosa Pikiran Yang Dibiarin Terus Lama Lama Memang Sudah Biasa Mikir Negatif Suruh Positif Sulit Betul Biasa Kotor Itu Jadi Pola Hidupnya Ya Pagi Tidur 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 Bersih Sulit Betul Sebaliknya Orang Yang Sudah Biasa Bersih Di Tempat Kotor Sulit Tidur Tidur Itu Sudah Jadi Pola Hidupnya Sudah Jadi Gaya Hidupnya Orang Yang Biasa Pekun Pagi Suruh Siang Gak Bisa Disini Aja Pola Hidup Poyak Gaya Hidup Duduknya Tetap Sama Terus Itu Jadi Gaya Hidup Suruh Bokak Itu Sudah Tempat Tak Boking Sudah Situ Terus Saya Mau cari Jemaah Datang Gak Gampang Suruh Biasanya Dimana Yang Mesti Ada Kalau Gak Ada Yang Gak Datang Biasanya Gitu Ini Saja Saya Tarik Depan Gak Sulit Balik Lagi Ke Belakang Sudah Jadi Gaya Pola Hidup Ditarik Balik Belakang Ya Kalau Ini Lain Memang Sudah Dipasang Terus Menerus Jadi Pola Hidup Sekarang Kalau Ditaruh Di Belakang Bingung Lagi Betul Itu Gaya Hidup Sudah Jadi Pola Hidup Itu Yang Mencetak Diri Kita Kalau Pola Hidup Kita Tidak Baik Ya Sudah Tidak Baik Orang Pola Hidup Hidupan Dalam Doa Dia Akan Punya Kehidupan Doa Yang Luar Biasa Dia Akan Menjadi Pendoa Yang Luar Biasa Tapi Kalau Pola Hidupnya Enggak Enggak Bisa Saya Secara Singkat Ajam Dicontoh Dan Dia Itu Punya Pola Hidup Yang Baik Tiga Kali Sehari Seperti Biasanya Diancam Tetap Dia Doa Kalau Enggak Doa Rasanya Enggak Enak Betul Enggak Doa Nanti Enggak Enak Enggak Enggak Bisa Doa Itu Sudah Jadi Gaya Hidupnya Doa Dia Ancam Ya Doa Kemanapun Di luar Kota Ya Doa Sudah Jadi Gaya Hidupnya Betul Dan Daniel Karena Punya Pola Hidup Yang Ibat Dia Jadi Orang Yang Ibat Manusia Betul Dia Punya Pola Hidup Sebagai Penyembah Tujuh Kali Sehari Dia Enggak Nyembah Bingung Kosong Rasanya Jauh Dekun Enggak Bisa Enggak Nyembah Dia Pasti Tiap Sudah Jadi Gaya Hidup Sudah Jadi Pola Hidup Dia Jadi Manusia Allah Karena Gaya Hidup Sebagai Penyembah Betul Saudara Mulai Uji Apa Pola Hidup Yang Terus Menerus Kau Lakukan Itu Lalu Jadi Kebiasaan Lalu Itulah Jadi Hidup Kalau Ada Yang Salah Uji Rubah Seperti Tadi Sudah Pola Hidup Sukanya Dilumpur Dosa Itu Segaya Hidup Tempat Suci Malah Sulit Sekarang Saudara Semuanya Paksa Tinggalkan Ganti Pola Hidup Yang Kudus Ganti Pola Hidup Yang Suci Harus Dirobah Pola Hidup Kalau Tidak Selamanya Hidup Tidak Berubah Kalau Saudara Punya Pola Hidup Yang Tidak Baik Tidak Dirobah Saudara Selantiasa Keadaan Tidak Baik Kalau Saudara Punya Pola Hidup Yang Baik Saudara Akan Alami Kebaikan Karena Itu Terus Menerus Nah Saya Ajaknya Begini Seperti Firman Ini Mulai Uji Apa Yang Tidak Baik Dan Apa Yang Baik Untuk Hidup Saudara Harus Ditahu Dulu Tadi Kekudusan Tadi Pertama Kekudusan Lalu Apa Positif Thank Betul Ketiga Lapang Hati Jangan Mudah Pahit Betul Saudara Kempat Apa Lingkungan Persahabatan Kita Saudara Tahu Itu Yang Baik Saudara Paksa Kalau Saudara Punya Pola Hidup Yang Salah Hari Nampak Keputusan Paksa Saudara Tahu Hukumnya Begini Segala Sesuatu Yang Belum Biasa Saudara Mau Berubah Itu Biasanya Enggak Nyaman Enggak Enak Kaku Sulit Saudara Dengar Tapi Saudara Paksa Terus Paksa Terus Enggak Enak Dipaksa Lama 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 Jadi Biasa Dulunya Enggak Biasa Enggak Enak Lama Lama Jadi Biasa Setelah Jadi Biasa Paksa Terus Paksa Terus Paksa Terus Lama Lama Jadi Kebutuhan Kalau Enggak Sudah Enggak Bisa Lagi Sudah Jadi Gaya Hidup Saudara Harus Doa Harus Menyembah Harus Firman Harus Kudus Harus Positif Harus Lapang Hati Harus Pergaluan Yang Baik Lama 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 Jadi Gaya Hidup Saudara Lama Lama Itu Akan Merubah Hidup Saudara Lama Lama Saudara Jadi Manusia Allah Terus Penerus Nah Jadi Kalau Saudara Tahu Ini Baik Lalu Saudara Nyoba Sulit Saudara Paksa Merubah Kebiasaan Itu Enggak Mudah Kalau Saudara Merasa Enggak Nyaman Enggak Memang Baru Enggak Enek Orang Belajar Musik Sakit Semua Tangannya Betul Enggak Saudara Dipaksa Lama Lama Nanti Nyaman Enggak Main Kita Malah Enggak Enak Rasanya Tapi Awalnya Enggak 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 Bukan Berarti Enggak Baik Hanya Belun Biasa Paksa Paksa Nanti Jadi Biasa Paksa Paksa Nanti Jadi Kebutuhan Itu Jadi Gaya Hidup Penyembah Saya Selalu Berkata Harus Jadi Gaya Hidup Penyembah Kalau Sudah Gitu Itu Manusia Allah Dimanapun Ada Allah Saya Tutup Dengan Satu Saya Diperkati Sekali Gini Saya Rasa Diperkati Lewat Seri Kutbah Tuhan Sedang Merubah Gaya Hidup Saya Hidup Dalam Hadirat Jadi Saya Sengat Diperkati Seperti Itu Saya Sampai Berusaha Berkata Pada Diri Saya Saya Itu Kalau Bahasa Yang Biasa Manusia Roh Tapi Supaya Buat Radikal Saya Itu Roh Manusia Roh Yang Punya Jiwa Tinggal Dalam Tubuh Ini Bukan Saya Saya Manusia Manusia Roh Tinggal Bersama Roh Kudus Jadi Saya Membiasakan Hidup Bersama Roh Kudus Bukan Kesadaran Lahiri Kesadaran Roh Saya Hidup Dalam Roh Bersama Roh Kudus Malah Pakai Tubuh Ini Tubuh Ini Bukan Saya Ini Hanya Alat Saya Ini Hanya Roma Saya Saya Belajar Membangun Gaya Hidup Secara Roh Manusia Roh Berkauh Dengan Roh Hidup Bersama Roh Terus Gaya Hidup Dalam Hadirat Dalam Roh Dan Itu Sangat Memberkati Saya Itu Enggak Mudah Itu Saya Berjuang Itu Saya Paksa Itu Saya Usahakan Terus Lama 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 Jadi Kebiasaan Lama Lama Jadi Keharusan Lama Lama Suku Saya Manusia Roh Saya Lama Lama Menjadi Manusia Allah Bukan Saya Yang Berkarya Roh Berkarya Dalam Gaya Hidup Saya Tidak Perpanjangan Firman Tuhan Karena Sudah Lewat Saya Undang Petugas Siapa Yang Melanjutkan Disini Tapi Empat Hal Tadi Sorot Tangkap Itu Akan Berjadikan Anugrah Bagaimana Hidup Kita Beri Tepuk Tangan Yang Meriah Untuk Tuhan Sampai Yang Bertugas Sekali Lagi Beri Tepuk Tangan Yang Berhias Tidak 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 Tidak